Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Mari kita lanjutkan ngaji kita Di awal-awal di kitab Arisalah Aladunia Gosali bilang ini sebenarnya saya nulis kitab ini Ada seorang teman yang tanya padaku Apa yang benar ada ilmu jenislah dunia ini Itu di pengantar dia bilang begitu Dia meragukan temannya ini Apa yuk ada pengetahuan itu kan dari akal Dari rasio Dari pengalaman Kok ada pengetahuan yang laduni Yang dikasih Allah langsung itu kayak gimana Akhirnya Gosali ya sudah Saya tulis risalah Jenis risalah itu kan kayak surat Jadi gak terlalu panjang Semacam jawaban dari pertanyaan temannya Tentang ilmu laduni Cuma yuk gak panjangnya Gosali yuk Kalau kamu ngaji bisa tahunan itu Karena pelan-pelan Karena kamu gak bisa bahasa Arab Masa lain Ya Tiap kata buka kamus Terus Kemuliaan ilmu Ini bagian awal Jadi katanya Gosali Kalimannya indah Ilmu itu Zatnya sendiri sudah mulia Jadi ilmu itu sebenarnya jenis apapun Hakikatnya dia sebagai ilmu itu mulia Logikanya simpel Kenapa? Karena ilmu lawannya kebodohan Tahu lawannya tidak tahu Kalau tahu itu cahaya ketidaktahuan itu kegelapan Jadi barangnya sendiri yang namanya ilmu itu sudah mulia Maka kalian nyari ilmu apa saja Itu sebenarnya sedang mengambil atau menempati kemuliaan Cuma ya itu tadi kita ilmunya agak terbatas di rasio dan empiris Tapi sebenarnya ilmu apapun termasuk yang perimbun-perimbun dan macam-macam Tadi sebenarnya hakikatnya itu pengetahuan yang mulia Karena lawan dari ilmu itu kebodohan Maka belajarlah tanpa pilih-pilih guru Pilih-pilih materi apapun yang terjangkau Pelajarilah Itu teorinya Gosali Meskipun demikian Kalau bisa carilah ilmu yang utama Meskipun obyek ilmu apapun itu mulia Tapi dahulukan yang utama Pengetahuan untuk hal-hal yang lebih utama Dan diantara yang utama itu Yang paling utama adalah pengetahuan ketuhanan Pemahaman tentang Tuhan Ini yang saya tidak tahu Tradisi pemahaman ketuhanan itu Tidak menonjol lagi di dunia Islam Padahal itu mungkin ciri khas kita Ciri khas kajian timur Orientasinya teos Ketuhanan Jadi katanya Gosali Obyek ilmu yang paling mulia itu Tuhan Karena kita nanti Dari Allah akan kembali ke sana Maka mempelajari Kalau bahasa Jawanya Sangkan paraning dumadi Asal usul Dari mana kita datang Dan kemana kita akan kembali Itu adalah mengenali Tuhan Karena kita datang dari Tuhan Kembali ke Tuhan Datang dari Allah Kembali ke Allah Maka obyek ilmu paling mulia adalah Allah Kita Sejak kecil Dikenalkan oleh Allah Untuk diyakini Jarang yang dikenalkan secara dalam Atau diarahkan untuk lebih mengenal Pokoknya yakinlah Allah itu ada titik Jarang diantara kita yang secara serius Mengkaji Allah Hakikatnya Sifat-sifatnya Mungkin hanya mahasiswa Jurusan tertentu yang bahas itu Itu pun ya Sak senengnya Dewi Jarang yang sampai dalam Padahal itu obyek ilmu yang paling mulia Hakikat kita nanti disitu Dari Allah kembali ke Allah Kalau kita Allahnya gak kenal Kalau Allah itu Hanya sebagai untuk diyakini Kemudian ngasih kewajiban-kewajiban Itu kan rasanya Allah itu kayak majikan kita Kita diperintai macem-macem Dan kita gak kenal dia Jarang orang yang intensif berusaha mengenal Atau diperkenalkan Dengan Allah Makanya ilmu yang nomor satu Kalau di Gozali Tauhid Kita harus kenal Allah Kalau kenallah canda Jangan membayangkan bisa jatuh cinta Tak kenal maka tak sayang Jadi diantara kuncinya Kenapa kok kita susah bisa mencintai Allah Karena mungkin kita tidak kenal Kenallah canda Gimana bisa cinta Apalagi Sekarang ilmu kita Hanya ilmu materi Sama ilmu rasio Positivistik Hanya percaya yang ada Faktanya ada gambarnya Wassalam sudah kan Allah itu sudah Goib Kita gak kenal lagi Kok disuruh mencintai Jauh Maka Objek ilmu yang utama Nomor satu adalah ketuhanan Jalannya lewat apa Makanannya adalah ilmu Dan ilmu yang paling utama itu ilmu ketuhanan Ilmu Tauhid Jadi hari ini Tradisikan sibuk Nambah ilmu Bukan sibuk Mendebat orang lain Bukan sibuk Gegeran Saingan Bukan sibuk Jadi hari ini Jirinya manusia hari ini Bahasanya Hiperrealitas Hari ini manusia itu Epileksi komunikasi Epileksi komunikasi itu Kita hari ini dihujani banyak sekali informasi Dan kita milih informasi itu Bukan kategori mana penting Mana gak penting Tapi kategorinya Mana yang Menarik Mana yang wow Dan mana yang tidak menarik Dan itu yang dilakukan TV-TV Dilakukan web-web Dilakukan internet-internet Gak penting lagi makna Yang penting wow-nya Kamu milih acara TV kan bukan Kamu butuh atau enggak Maknanya penting untuk hidupmu atau enggak Tapi yang bisa menyenangkanmu Yang menarikmu Jadi ada keterputusan makna Itu yang disebut Epileksi komunikasi Jadi putus-putus Rangkaian pengetahuannya Dipeleh yang kamu butuh saja Akhirnya apa? Media menawarkan yang menarik Buatmu saja Kalau gak percaya Youtube misalnya Bukalah video apa yang kamu senang Setelah itu kamu akan ditawari Semua video yang berhubungan Yang mirip dengan yang kamu buka tadi Google juga begitu Sehingga akhirnya kamu kerasan Gak pernah kamu buka Youtube itu satu Terus ya sudah itu saja Putusnya cuma itu Mesti terus kamu ditawari Yang lebih menarik Di video sebelahnya Sesudahnya sebelumnya Dan itu membuat kita Epileksi komunikasi Epileksi itu kan Orang meledak-ledak Sebentar terus Sadar lagi Meledak-ledak lagi Sadar lagi Oke Terus Gozali Mengklasifikasi Jenisnya ilmu Kalau Gozali Ilmu itu ada dua Syari Sama Akli Ini belum diisiak Kalau diisiak nanti ada Kategori etisnya Kategori etis itu Ilmu ada yang Mahmudah Ada yang Mahmudumah Ada yang Fardu Ain Ada yang Fardu Gifaya Filsafat itu Fardu Gifaya Gak perlu semua orang Ngerti filsafat Nanti malah kacau Ya Sebagian Sudah ngerti Filsafat Cukup Tapi Tauhid Itu Fardu Ain Semua orang Harus ngerti Tauhid Ibadah Mahdoh Itu Fardu Ain Yang syari Ada dua Ilmu Usul Dan Ilmu Furuk Ilmu Usul Itu Berarti Ilmu Yang ngajari Caranya Usul Ya Usul Itu Maksudnya Ilmu Pokok Yaitu Tauhid Oke Isinya Tauhid Yang Kedua Ilmu Furuk Ilmu Cabang Di antara Ilmu Cabang Itu Fikir Fikir Itu Termasuk Haknya Allah Ibadah Ada Mu'amalah Mu'amalah Itu Termasuk Haknya Hamba Mu'amalah Nanti Oleh Ghazali Dibagi Dua Hak Hamba Itu Mu'amalah Sama Mu'akodah Mu'amalah Itu Hubungan Sosial Mu'akodah Itu Hubungan Ekonomi Jadi Hak Allah Hak Hamba Dan Yang Ketiga Hak Hak Jiwa Hak Jiwa Itu Akhlak Moral Etika Itu Termasuk Ilmu Syari Yang Ingin Belajar Agama Silahkan Milih Yang Diminati Yang Usul Yang Furuk Kalau Yang Furuk Boleh Milih Tentang Haknya Allah Tentang Ibadah Atau Haknya Hamba Mu'amalah Dan Mu'akodah Atau Haknya Jiwa Diri Kita Sendiri Secara Individu Namanya Akhlak Terus Nanti Ada Ilmu Akli Ilmu Akli Ini Kalau Gozali Logika Termasuk Berhitung Harus Belajar Kemudian Ilmu Alamiah Fisika Biologi Itu Kita Ngerti Kemudian Yang Ketiga Ilmu Kalau Kita Sebut Dari Ini Metafisika Tentang Hakikat Realitas Itu Ilmu Akli Jadi Ilmu Alamiah Fisika Hakikat Realitas Metafisika Ilmu Tentang Berhitung Atau Cara Berpikir Namanya Logika Itulah Semestanya Ilmu Ilmu Kalau Ingin Disebut Ulama Ya Kuasai Ilmu Ilmu Syari Usuliyah Dan Furuiyah Karena Ulama Itu Warosatul Abiyah Pewarisnya Para Nabi Mewarisi Syariah Ada Juga Yang Akli Mungkin Yang Akli Ini Yang Ulama Modern Spesialis Ahli Fisika Ahli Matematika Ahli Logika Termasuk Ahli Filsafat Itu Ilmu Akli Jadi Ada Syariah Ada Akli Kalau Tentang Ilmu Itu Oke Saya Kira Itu Untuk Ngaksi Kita Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Al-Mu'afiq Wallahu Al-Alam Bissawa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Lah Al-Babao 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 Terima kasih.